Dan setelah dipastikan tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, Istana dan Kemendagrik ini memiliki tugas menyiapkan sejumlah pejabatnya yang punya kemampuan bekerja di tahun politik sebagai PJS di daerah saat tidak ada mandat demokrasi jelang 2024. Nah situasi ini yang kemudian dianggap rentan dengan kepentingan politik kelompok tertentu jadi bagaimana kemudian menangkal tudingan itu serta apa mekanisme yang paling ideal untuk memilih sosok dan latar belakang pejabat sementara di daerah. Nah kita bahas lebih lanjut dengan tiga narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio yang pertama ada Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Bang Saan. Selamat malam Mas Perdi. Ya terima kasih. Irfan, Mas Adi. Oke. Juga ada Bang Ade Irfan Pulungan Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Mas Perdi Kang Saan. Apa kabar Kang? Gak lama gak ketemu Mas Adi. Oke. Dan ada Adi Prahidno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bang Adi. Selamat malam Mas Perdi. Selamat malam Bang Irfan Pulungan. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Kita berharap semua kondisinya dalam baik-baik saja ya. Sehat semua. Oke kita langsung saja lanjutkan dialog kita saya ke bangsaan kalau gitu. Bang Riuh juga ya soal siapa kemudian yang akan mengisi jabatan sementara untuk gubernur paling tidak. Di DKI sudah banyak nama yang keluar dari partai politik bahkan lebih banyak mengusulkan nama-nama itu. Apa catatan Anda soal ini? Karena kan sebenarnya ini tugas pemerintah. Ya pertama memang nanti di 2022 ini dengan bulan yang berbeda-beda ada 7 gubernur ya. Yang akan akhir masa jabatannya. Yang kedua ada 76 bupati dan 18 wali kota. Dan tentu untuk 7 ini akan menjadi tugas pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemendagri. Bagaimana Kemendagri itu menyiapkan penjabat untuk 7 provinsi tersebut. Salah satunya adalah DKI dan juga ada Banten ya untuk di wilayah Jawa. Nah itu penjabat kepala daerah atau penjabat gubernur itu kan ada penjabatnya Eselon 1. Setingkat apa? Dirjen lah. Dan setingkatnya kalau di pemerintahan. Raffel Madia lah ya. Sekarang bagaimana Kemendagri itu menentukan penjabat untuk para kepala daerah gubernur yang akan habis masa jabatannya. Itu yang memang kredibel. Profesional, punya integritas dan tentu mandiri. Karena dia akan menjabat sampai pemilu 2024. Bahkan sampai pilkada 2024. Tentu ini kemandirian, independensi, mentalitas dan dia tidak menarik kepentingan politik bisa dihindari. Ini yang menjadi penting menurut saya. Jadi bagaimana penjabat itu bebas dari kepentingan politik. Itu syarat yang pertama. Nah berkait dengan banyaknya Pak Pol, itu bukan dalam rangka mengusulkan penjabat. Karena memang penjabat tidak bisa dari partai politik. Paling itu adalah dalam rangka pengganti untuk pemilu 2024. Untuk pilkada 2024. Misalnya, PDI siapa yang akan diusung untuk pemilu 2024 yang akan datang pilkada. Terus dari Gerindra siapa, dari Golkar siapa, dari Nasdem siapa. Itu lebih kepada situ. Nah terkait dengan bupati dan wali kota, penjabatnya itu adalah setingkat kepala dinas. Jadi kepala dinas atau yang diusulkan nanti oleh gubernur. Jadi gubernur yang akan menentukan siapa penjabat untuk bupati, wali kota di daerah yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, bebas dari kepentingan politik itu menjadi sangat penting ke depan. Termasuk juga bisa melanjutkan fungsi kinerja yang strategis di daerah masing-masing begitu ya bangsaan ya? Oh iya, itu kapabilitas. Karena ini kan penjabat lama nih. Kalau misalnya, walaupun banyak gugatan ya di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini. Tapi kan ini penjabat ini lama, dua tahun lebih, rata-rata. Karena Pilkada itu kan November 2024. 27 November. Nah kalau misalnya masa jabatan gubernur DKI habis di Oktober 2022, itu kan dua tahun sampai 2024. Itu baru pilkadanya. Belum nanti menunggu masa pelantikan. Pelantikan gubernur barunya kan. Jadi dua tahun lebih sebagai penjabat. Nah tentu dengan dua tahun lebih sebagai penjabat, supaya proses pembangunan tidak mandat dan sebagainya, maka diperlukan memang, apa, tentu yang pertama ada kesenambungan, konsumitas. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya dan sebagainya itu, itu apa, dikat begitu saja. Jadi tentu yang kedua ya, dia punya kemampuan untuk bisa melayani, untuk bisa meneruskan proses pembangunan yang sedang berjalan. Jadi pada intinya bahwa penjabat ini juga punya kewenangan yang sama dengan gubernur. Karena itu penting juga yang namanya kapabilitas, yang kedua juga profesionalismenya, itu menjadi sangat penting. Termasuk kebijakan anggaran ya, bangsaan ya. Kebijakan anggaran, ya. Oke, kita sudah dapat poinnya. Saya ke Bang Adi, Bang Adi, bagaimana kemudian, di akhir tahun lalu kita juga dihebohkan begitu ya, siapa kemudian sosok yang pas, latar belakang yang pas, untuk mengisi penjabat sementara di daerah-daerah ini. Karena ini kan memang, seperti bangsaan tadi bilang, dua tahun ini akan mengisi kekosongan itu. Bagaimana Anda mencatat ini? Ya tentunya kita harus mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ya. Itu sudah disampaikan oleh Kang Saan. Untuk penjabat gubernur itu kan setingkat eselon satu. Bupati dan Wali Kota itu tingkat eselon dua. Itu tidak bisa digagung-gugat. Jadi kalau pun ada isu-isu yang terkait dengan misalnya, nanti penjabat itu dari unsur partai politik, ataupun misalnya dari TNI dan Polri, kan belakangan itu mulai muncul ya. Itu tentu sebagai upaya untuk menyedorkan. Karena mungkin resursenya nanti tidak akan maksimal. Maksimal dalam arti tidak terlampau menyukupi di lingkungan pemerintahan. Karena begitu banyak nanti eselon satu dan eselon dua yang begitu dibutuhkan untuk sebagai penjabat. Untuk 2022 misalnya, yang lebih ada sekitar 101 yang harus dikandu. Untuk 2020 punya ada 171 kepala daerah. Itu juga belum tentu. Semua resurs yang ada di pemerintahan itu bisa mencukupi. Maka di situlah kemudian banyak orang yang berspekulasi. Bagaimana kalau kemudian dimunculkan opsi-opsi usulan dari partai politik gitu ya. Ataupun dari TNI dan Polri yang belakangan itu ramai. Kalau yang disampaikan oleh Kang Saan itu kan sebenarnya adalah statement normatif yang based on Undang-Undang Pilkada saat ini. Tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan akan ada dinamika politik. Misalnya ada tuntutan dari partai politik koalisional pemerintah untuk bikin perpu. Supaya misalnya ada akomodasi politik dari teman-teman partai. Dan itu sebenarnya disahkan saja. Karena kekhawatiran kangsaan soal eselon satu, eselon dua ini profesional. Tidak politis gitu ya. Itu menjadi catatan penting. Jangan sampai penjabat ini adalah mereka yang sebenarnya kulitnya saja. Tidak berpolitik. Tapi pada level prakteknya dia berpolitik. Main anggaran untuk kepentingan di 2024. Kan tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kemudian itulah yang sebenarnya perlu diklarifikasi dan dipastikan. Dan tentunya betul partisipasi publik untuk menyaksikan secara hukum. Betapa memang penjabat-penjabat ini harus dipastikan adalah mereka yang memang hanya bekerja untuk kepentingan transisi. Tidak berkada perentak di 2024. Kok saya rasa, kok saya menduga ya rasanya-rasanya partai politik juga punya keinginan. Karena ini kan juga penyangkut kepentingan mengamankan di 2024. Nah dikitulah kemudian muncul nama-nama di mana partai-partai sudah memunculkan, mengusulkan supaya penjabat-penjabat ini misalnya tidak dimonopoli oleh eselon satu ataupun eselon dua. Karena partai juga merasa penting, punya kontribusi yang juga punya kapasitas dalam konteks itu. Yang kedua, saya melihat penunjukan wakil menteri, terutama di Kementerian Dalam Negeri, ini bukan hanya soal bagaimana mengamankan kinerja untuk 2024 itu bisa maksimal ya. Tapi lebih kepada supaya Pak Menteri itu tidak terkesan main sendirian menunjuk siapa nanti yang jadi penjabat. Ada orang yang sengaja dalam tanda kutip untuk mengawasi supaya orang-orang nanti yang ditunjuk. Eselon satu dan eselon dua adalah mereka yang juga adalah hasil dari kompromi dari berbagai kepentingan ya. Artinya apa? Saya membaca partai politik ataupun siapa saja yang punya kepentingan untuk mengamankan di 2022, tentu sangat ingin memastikan siapa penjabat-penjabat di ratusan kepala daerah akan berhari di 2022 dan di akhir 2023. Tentu tidak akan ada cek kosong yang akan diberikan kepada mereka. Semuanya punya kepentingan di situ. Oke artinya ada proses konsolidasi juga mungkin ya untuk kepentingan-kepentingan politik tadi jelang 2024. Kira-kira kalau untuk porsi yang paling ideal siapa? Birokrat daerah kah atau siapa? Bang Adi. Kalau melihat dari berbagai seperti yang saya lakukan misalnya, kalau ditanya soal siapa kira-kira penjabat kepala daerah yang dinilai pantas, memang rata-rata yang diinginkan adalah eselon-eselon kepala daerah yang memang portfolio politiknya itu dinilai punya kapasitas, punya pemahaman yang cukup komprehensif terkait dengan pembangunan di daerah. Itu secara umum. Tapi di situ juga tidak salah kalau memasukkan misalnya ada unsur TNI dan polisi yang dianggap juga bagian dari aparatus negara yang juga bisa dikontrol kinerjanya. Bahkan kalau ada unsur dari partai politik yang dinilai punya kapasitas, kompetensi bisa memajukan daerah, yang penting jangan ada balas politik atau balas dendam politik, itu juga dianggap penting ya. Tapi kan masyarakat secara umum tidak tahu tentang Undang-Undang Pilkada bahwa yang berhak menjadi penjabat adalah mereka yang eselon-eselon satu dan eselon dua, mas. Artinya apa? Dalam bayangan orang secara umum bahwa yang boleh menjabat sebagai pengganti bupati, wali kota, dan penuh nantinya adalah mereka siapa saja yang diusulkan oleh pemerintah plus yang diusulkan juga oleh partai politik secara umum. Dan ada regulasi bahwa kemungkinan ada TNI polisi dari unsur-unsur partai politik akan muncul di dalamnya. Apalagi juga orang sedang mengkalkulasi untuk eselon satu dan eselon dua di berbagai daerah, kok kasar rasanya tidak akan cukup gitu ya untuk menjadi semua penjabat yang saya kira jumlahnya cukup raksasa. Makanya disitulah kemudian kemungkinan akan ada perpu sebagai upaya untuk mengakomodasi supaya tidak hanya eselon satu dan eselon dua nantinya yang menjadi penjabat, mas. Oke. Mungkin maksudnya Bang Saan tadi perlu ini kali ya, transparansi. Kalau perlu juga ada pansel untuk fit and proper test mungkin Bang Adi. Kalau mengacu pada undang-undang sih tidak ada. Tapi untuk usulan fit and proper test saya kira juga akan membuat kerja-kerja akan juga semakin serius. Tapi pada prinsipnya ini sudah menjadi otoritas dan keundangan pemerintah ya. Usulan dekumen dagri nantinya kira-kira siapa yang akan menjadi penjabat itu. Artinya ini veto yang murni dimiliki oleh pemerintah tanpa intervensi siapapun, mas. Oke. Nah baiknya memang ada uji kelayakan dan calon yang ditunjuk itu bukan hanya satu. Kalau bisa ada dua atau tidak, ada tiga sehingga ada kelayakan publik. Kira-kira di antara mereka siapa yang paling layak? Menjadi penjabat. Sehingga sustainabilitas pembangunan itu bisa berlanjut. Sehingga balas dendam politik itu tidak terjadi. Kan itu yang dikhawatirkan oleh publik. Oke. Oke Bang Saan silahkan apa yang mau ditangkapi dari yang disampaikan Bang Adi tadi? Ya pertama ya dari sisi undang-undangnya sudah jelas ya. Penjabat itu adalah eselon satu setingkat dirjen atau ada juga bisa sekjen atau sestama di lembaga-lembaga negara. Jadi kalaupun misalnya dia latar belakangnya TNI atau juga Polri, tapi dia ada di jabatan-jabatan sipil. Pernah punya pengalaman juga 2018, itu PLT Gubernur Jabarok itu ya Pak Iryawan. Waktu itu sestama lemhanas notabene adalah dia polisi aktif juga, tapi ada di jabatan sipil. Selon ya, oke. Di jabatan pemerintahan. Jadi menurut saya yang penting memang catatan nanti bagi pemerintah itu jangan sampai sekali lagi penjabat itu punya kepentingan politik. Apalagi punya keberpihakan politik pada kelompok politik tertentu. Nah ini yang harus dihindari. Nah bagaimana cara menjaganya, tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agri juga pasti akan bicara dengan Presiden. Kalau di tingkat Gubernur. Jadi sekali lagi, bagi saya kalau usulan dari Pak Arpol itu sudah nggak mungkin lah. Karena memang undang-undangnya tidak memungkinkan. Kedua, kalaupun misalnya usulan Mas Adi nanti ada perpu, rasanya itu juga susah untuk dilakukan. Jadi nggak mungkin misalnya perpu hanya untuk mengakomodir kepentingan politik. Justru kalau misalnya ruang mengakomodir kepentingan politik dibuka, maka itu yang akan menjadi runyam. Jadi itu akan runyam seterusnya tuh. Nanti di Gubernur ini jatah partai politik siapa, nanti di mana Bupati, Wali Kota ini jatah siapa. Jadi menurut saya justru ruang untuk mengakomodasi kepentingan politik dalam rangka penjabat. Penjabat, kepala daerah apakah itu Gubernur, Bupati, Wali Kota itu harus ditutup rapat. Jadi jangan diberi ruang untuk itu gitu loh. Jangankan misalnya dibuka ruang, ditutup aja, pasti kepentingan politik akan mencari celah. Maka bagi saya itu harus ditutup akomodasi kepentingan politik. Karena itu nanti ke depannya akan menjadi runyam. Apalagi dengan perpu kan gitu lah untuk mengakomodasi. Nah maka supaya tidak ada tadi istilah politik balas dendam, maka kalau misalnya itu dari partai, pasti akan ada upaya-upaya semacam politik balas dendam. Tapi kalau dari birokrasi, dari pejabat pemerintah, selama pemerintah dalam hal ini, baik presiden maupun dalam hal ini kemendagri, sebagai leading sektornya untuk menentukan pejabat, dan sumbernya bisa dimana saja selama itu ada di lingkungan pemerintahan pusat untuk Gubernur, dan selama punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan di daerah masing-masing, saya rasa itu bisa terjaga. Dan justru publik serta partai dan DPR itu mengawasinya, mengontrol agar penjabat itu benar-benar profesional dan bebas dari kepentingan politik. Karena sampai 2023, ketidaknya itu ada sekitar, kan yang sudah definitif sampai 2024, yang akan datang 9, itu kira-kira ada 24 lagi calon Gubernur, 7 sekarang sisanya 17 di 2023 yang akan datang. Jadi akan ada sampai 2024 nanti, akan ada 24 penjabat untuk setingkat Gubernur, karena 9 sudah ada kan hasil pemilu 2020 yang lalu. Sementara Jogja kan itu nggak ada penjabat, karena memang dia diangkat kan waktu itu. Oke, baik. Nah, ini yang menurut saya penting untuk diawasi. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran dari Mas Adi itu menurut saya harus jadikan catatan bagi pemerintah, dan yang sekali lagi, ruang untuk intervensi kepentingan politik itu harus ditutup rapat. Oke, baik. Undang-undang sudah menutup itu, sampai dibuka lagi. Oke, aksesnya harus ditutup begitu ya, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran tadi tidak terjadi. Istana bagaimana? Bang Irfan menjawabnya seperti apa? Tapi dijawabnya nanti, Bang Irfan, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast, kita kembali. Dan kita kembali lanjutkan diskusi kita malam ini. Bang Irfan, bagaimana merespon soal Riu Bursa penjabat sementara ini? Tadi paparan dari Bang Saan dan Bang Adi cukup banyak poin-poin yang harus dicermati. Istana merespon ini bagaimana? Ya, pertama Mas Perdi, tentu pemerintah memastikan tidak ada kekosongan jabatan ataupun sumber daya untuk pengisian jabatan-jabatan yang kepala-kepala DR itu mengikuti tilkada di tahun 2022 ini. Nah, yang perlu diketahui tentunya pengisian pejabatan itu adalah penunjukan, bukan pemilihan. Jadi ditunjuk melalui memang tadi yang disampaikan oleh Kang Saan ya, ada undang-undang yang mengatur itu-itu. Jadi tidak ada lagi proses pemilihan. Dan dia melanjutkan program, program daerah. Dan melanjutkan kinerja-kinerja pembangunan yang ada di daerah. Nah, itu yang juga harus diketahui oleh publik kita gitu. Cuma ini banyak spekulasi karena tentu kita mengetahui ya, posisi kepala daerah itu adalah posisi jabatan politik. Jabatan politik, dan itu memang tentu sangat seksi. Nah, bagi orang-orang partai politik, itu pasti akan mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, terhadap misalnya nilai-nilai elektoral yang ada, apa namanya, konsisten atau basis-basis masa yang ada. Nah, itu kita pahami juga bersama gitu. Nah, yang pasti adalah pemerintah yang dalam hal ini nanti secara teknis kewenangannya itu di Kementerian Dalam Negeri akan mengatur penempatan-penempatan posisi-posisi kepala daerah yang di tahun 2022 ini ada 101 ya. 7 kepala daerah tingkat kebenur adalah 76 tingkat bupati, 18 tingkat wali kota. Jadi, sudah akan usaha menjelaskan posisi kepala daerah di tingkat kebenur itu adalah diisi oleh seorang tingkat pimpinan setara dengan S1. Tingkat pimpinan, apa namanya, tinggi madia. Tingkat kabupaten kota itu tingkat tinggi pertama gitu, setara dengan S2. Nah, posisi-posisi itu tentu banyak ya bisa diakomodir dengan sumber daya-sumber daya kita yang ada di birokrasi ini. Tentu kita akan menempatkan orang-orang itu yang tadi itu paham dengan roda pembangunan, paham dengan manajemen birokrasi yang ada. Jadi, tidak ada nanti staten antara kelanjutan pemerintah di daerah yang ditinggalkan oleh kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya, mengisi kekosongan waktu sampai dengan pemilih nanti 2024. Begitu, Pak. Oke, oke. Saya ke Bang Adi kalau gitu. Bang Adi, kalau begitu urayannya, nanti untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah akan ada masalah tidak ya? Ya, kalau sifatnya penunjukan, saya kira memang justru kepala-kepala daerah yang penjabat nanti adalah mereka yang tentu saja sangat mudah ya untuk menyingkronkan apa agenda pusat dengan apa agenda program daerah. Sehingga tidak ada dalam tanda kutip dualisme kebijakan ya antara pusat dan daerah. Saya sebenarnya tidak ingin membahas itu ya, Ferdi, bahwa kalau bicara tentang normatif soal penjabat, saya kira memang tidak ada perdebatan apapun. Cuman kan saya selalu menduga bahwa soal penjabat ini kan tidak seperti cek kosong yang kemudian akan dibiarkan begitu saja oleh teman-teman partai politik. Betul bahwa penjabat gubernur bubati wali kota itu ada eselon 1 dan eselon 2, oke, tidak ada persoalan. Tapi apa betul bahwa partai-partai ini misalnya tidak punya kepentingan bahwa para eselon 1 dan 2 itu adalah orang mereka? Kita tahu selama ini memang kepala-kepala daerah itu bukan hanya sebatas jabatan politik, tapi juga adalah sebagai kepanjangan tangan partai untuk meneguhkan eksistensi kemenangan ya, filek, filepresi, bahkan filek ada dalam banyak hal. Nah disitulah kemudian sekalipun ada eselon 1 dan eselon 2 ini adalah ASN gitu, adalah mereka yang mengabdi kepada negara, tapi tidak bisa dijamin bahwa mereka itu bebas nilai, tidak bisa diintervisi untuk kepentingan politik manapun. Kita juga tidak pernah tahu kalau partai-partai politik koalisional saat ini jangan-jangan sudah ingin berbagi jatah gitu ya. Untuk wilayah tertentu bagian partai yang misalnya perolehan kursinya sekian gitu, di-ranking sesuai dengan perolehan suara filek 2019 yang lalu. Karena tentu saja mereka tidak ingin memberikan cek kosong dalam konteks itu. Saya sih menduganya semacam itu. Ya sekali lagi kepala-kepala daerah ini adalah ujung tombak sebenarnya yang kemudian bisa dikapitalisasi untuk mengamankan kepentingan politik untuk 2024. 2022 ini kan sudah masuk tahun politik, di mana verifikasi partai politik juga sudah mulai. Calon-calon yang dinilai punya hasrat maju juga sudah melakukan serangan udara dan serangan darat. Mesin-mesin partai semuanya pasti digerakkan sebagai penting jalan panjang menuju 2024. Makanya melihat soal penjabat kepala daerah yang akan banyak berakhir di 2022, dan di 2023 saya tidak melulu hanya melihat on paper ya. Pasti di situ banyak interest yang kemudian ya apa namanya akan dilihat oleh Republik sebagai tarikan-tarikan yang cukup serius diantara berbagai partai. Bahwa mereka yang akan menempati nantinya sebagai penjabat adalah orangnya mereka. Adalah orangnya partai politik tertentu. Dan itu saya kira perkara alami ya. Dan saya menduga juga jangan-jangan partai ini sudah bicara semua ke presiden. Sudah bagi-bagi jatah kekuasaan kira-kira soal para penjabat ini bagaimana pembagiannya supaya komporsional gitu ya, supaya adil, sesuai dengan porsi peta kekuatan koalisi pemerintah saat ini. Dan kita tidak pernah tahu soal itu. Kalau memang ini misalnya ditutup kanal intervensi adanya usulan dari partai politik, maka yang paling mungkin Eselon 1, Eselon 2 adalah mereka yang kemudian dibagi-bagi. Kira-kira orangnya siapa? Kira-kira partai mana yang kemudian disediakan kewantuan untuk mengusulkan nama-nama itu. Oke baik, Bang Irfan silahkan direspon soal ini. Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan politik, apa yang disampaikan oleh Mas Adi itu sasa saja. Tapi yang harus kita garis bawahnya adalah bagaimana roda pemerintahan, bagaimana kinerja pembangunan, bagaimana pelayanan kepada masyarakat, masyarakat, terhadap kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya, ini yang harus kita prioritaskan. Jadi tidak mungkin kita menempatkan orang seperti membeli kucing dalam karung. Dia tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, melakukan pelayanan publik di daerah. Itu yang harus prioritaskan pertama dulu. Makanya penempatan-penempatan nanti, pejabat-pejabat itu tentu, pasti ada standar ukurnya yang dia bisa memahami bagaimana menjalankan pemerintahan-pemerintahan di daerah. Kalau kita mengacu pada sudut kepentingan politik untuk 2024, itu banyak tapsir, tapsir yang harus kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi bagi pemerintah adalah, ini tidak boleh terhambat semua yang menjadi kepentingan-kepentingan publik, kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Penanganan misalnya masalah COVID-19 ini yang sampai saat ini belum berakhir, di 101 daerah nanti yang sudah selesai, tidak boleh juga terhambat persoalannya, penanganannya. Nah, itu juga harus kita percaya tidak lanjutkan dan kita bisa ada kesenambungan program pola-pola yang sudah dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang telah habis masa jabatannya. Oke, baik. Saya kebangsaan. Kalau gitu, bagaimana Bang? Ada standar ukur yang kemudian akan diaplikasikan begitu ya, yang akan diterapkan untuk memilih siapa yang akan mengisi? Yang ideal kalau versi DPR, siapa sebenarnya? Bagaimana mekanismenya? Yang pas? Yang sudah pastikan diatur, Gubernur Tinggi Madya, Bupati Wali Kota Tinggi Pratama. Tinggal dicari di pemerintah pusat yang ada dalam posisi itu. Nanti disesuaikan di daerahnya. Artinya gini, tentu mereka juga selain tadi punya kemampuan, kapabilitas, terus juga punya integritas, berikutnya juga profesional. Tapi juga harus dicari juga dia memahami kultur daerah di sana tidak. Karena ini kan cukup lama, kan? Kita akan menjadi penjabatnya. Bukan seperti penjabat-penjabat sebelumnya. Dulu yang sebenarnya hal ini kan hal yang rumrah, yang biasa. Ada memang daerah dulu apa yang masa jabatannya habis oleh baik pusat maupun provinsi dipenjabatkan atau di-PLTkan. Itu kan hal yang biasa. Tapi kalau ini kan karena serentak dalam jumlah yang besar. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Kekhawatiran, lain-lain sebagainya. Karena jumlahnya banyak dan rentang waktunya cukup lama. Nah ada kekhawatiran tadi. Kekhawatirannya apa? Tadi ada intervensi politik, bagi-bagi jatah dan sebagainya. Sehingga aspek proporsionalisme dalam pengelolaan daerah terabeikan. Nah ini kan yang harus nanti kemendagel jawab, pemerintah jawab. Bagaimana yang namanya penunjukan atau pengangkatan penjabat itu tadi didasarkan aspek-aspek tadi. Proporsionalitas itu satu hal. Nah yang kedua sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah mereka yang menjadi penjabat ini tergoda. Untuk nanti maju di 2024 pilkada. Karena waktu mereka cukup panjang, mereka punya waktu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Sementara publik lupa dengan gubernur yang sebelumnya. Atau bupati yang sebelumnya, wali kota yang sebelumnya. Akhirnya dia menempatkan diri nanti menggunakan jabatan sebagai penjabat kepala daerah. Apakah gubernur, bupati, wali kota. Itu juga ajang dalam rangka memperkuat posisi politik dia untuk maju di 2024. Nah kalau ini yang terjadi juga bahaya juga kan. Hal-hal seperti itu. Maka penting juga pemerintah ini, dalam hal ini pemerintah pusat misalnya. Maupun dalam hal ini kemendagri untuk memastikan bahwa mereka untuk menjadi penjabat. Itu tidak akan tergoda untuk ikut kontestasi di 2024, di bulan November. Karena kalau mereka tergoda, nah itu nanti pasti akan ada problem. Nah hal-hal seperti ini, sekali lagi penting pemerintah pusat untuk bisa memastikan apa yang menjadi kekhawatiran misalnya tadi. Apa yang disampaikan Mas Adi misalnya, hal yang wajar. Ada partai politik misalnya, ingin terlibat dalam menentukan penjabat. Menurut saya kan wajar. Tapi kalau itu dibuka sekali lagi, dan saya juga sebagai orang partai, tentu juga berharap ada partai-partai politik tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Karena kalau misalnya terlibat, nanti akan muncul juga problem nanti di internal partai, rebutan. Jadi penjabat menjadi rembutan partai politik, yang birokrasi itu, itu cuma bajunya doang. Labelnya dia dirjen, labelnya dia sekjen, sestama, kepala dinas. Tapi sebenarnya dia representasi sebuah partai, namun saya, itu yang tidak boleh terjadi. Bahwa apa yang disampaikan Mas Adi mungkin saja ada, tapi itu yang harus pem dari Presiden dan juga dari Kemendagri atau yang nanti berwenang, Gubernur dan sebagainya, untuk memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Apa ininya untuk bisa meyakinkan itu, ini penting sekali menurut saya. Supaya tidak ada keraguan di publik bahwa penjabat itu memang benar-benar profesional, benar-benar tidak punya keberpihakan terhadap kekuatan politik manapun. Apalagi dia merupakan representasi dari kekuatan politik. Itu yang harus menurut saya harus dihindari. Oke, kalau soal jumlah cukup nggak sih Bang? Ada 170-an begitu? Kan itu kan 170-an kan gini, saya katakan tahun ini dihubungannya 7. Tinggal dilihat aja, ada di Kemendagri ada, kan tidak mungkin juga semuanya, sekjen, misalnya dirjen yang ada di Kemendagri, semua dijadikan penjabat. Nanti siapa yang akan ngurus Kemendagri? Kan bisa juga dicari di kementerian lain atau lembaga lain, yang menurut saya memang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi penjabat. Untuk gubernur misalnya kan, untuk tahun ini 7. Nah untuk bupati atau wali kota, misalnya saya contohkan di Jawa Barat. 2022 ini kan ada 3. Dari 27 kabupaten kota, itu ada 3 yang masa jabatannya habis di 2022. Dua wali kota, satu bupati. Bupati, kebupaten Bekasi, wali kota Cimahi, wali kota Tasik Malaya. Nah menurut saya, dinas yang ada di Jawa Barat itu memadai untuk bisa ini. Jadi ratusan itu, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena yang namanya nanti penjabat, itu satu tingkat diatasnya. Jadi kalau bupati wali kota, ya harus penjabat yang ada di provinsi. Kalau gubernur, ya pimpinan tinggi media yang ada di pemerintah pusat. Jadi itu sudah jelas ininya. Jadi menurut saya, tidak akan kekurangan. Sebenarnya dari sisi jumlah untuk menjadi penjabat. Cuma bagaimana penempatan mereka nanti, itu memang merupakan juga representasi dari daerah yang akan dipenjabat. Artinya dia memahami kondisi daerah yang akan dia tempati. Betul, yang akan diurus begitu. Oke baik, Bang Saan kita sudah dapat poinnya. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, kekhawatiran menjadi sebuah keniscayaan. Tapi Bang Saan tadi sudah menjamin bahwa tidak ada hal-hal kekhawatiran itu yang terjadi kalau mekanismenya sudah pas begitu. Tapi dijawabnya nanti Bang Adi, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, sebelum lebih lanjut menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bang Saan sebelum break. Kalau untuk nama-nama yang sudah dimunculkan di DKI misalnya ya, sudah banyak begitu listnya. Ini ada yang bilang ini curi star juga nggak sih Bang atau gimana? Ya bisa saja itu curi star. Karena memang Jakarta itu kan selalu menjadi pesentrum dunia di Indonesia bahkan. Justru yang menarik, saya ingin sentari Kang Saan ya, Mas Ferry. Memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa para birokrat, para aparatus eselon 1, eselon 2 ini memang bekerja secara profesional. Bagaimana kita percaya 100 persen? Jelas-jelas misalnya bahwa ASN, aparatus negara itu tidak boleh berpolitik. Ternyata kalau ada pemilu dan pilkada, mereka menjadi alat mesin politik yang efektif untuk memenangkan pertandingan. Makanya saya selalu curiga sebenarnya dengan ASN, ASN, dan aparatus negara yang kemudian nantinya akan ditunjuk menjadi penjabat itu. Dan saya cukup yakin bahwa mereka itu tidak mungkin bebas nilai. Jadi ada intervensi, kepentingan-kepentingan partai supaya yang ratusan penjabat-penjabat itu adalah orangnya mereka. Dan pastinya partai politik punya kepentingan di situ. Makanya saya selalu mendefinisikan bahwa birokrasi itu kan sebenarnya adalah bagian dari setengah kerja-kerja politik, setengah juga bagian dari kerja-kerja profesional. Karena memang dalam praktiknya birokrat, aparatus-aparatus di daerah itu juga menjadi alat-alat politik partai untuk memenangkan pertarungan. Makanya inilah yang saya kira bahwa untuk soal penjabat yang jadi bupati, wali kota, dan gubernur adalah mereka yang tentunya akan menjadi pertarungan penting bagi partai-partai. Supaya misalnya tidak dimonopoli oleh salah satu kekuatan politik tertentu. Coba bayangkan, kalau ada kekuatan politik tertentu, begitu dominan, mengendalikan kurang lebih 171 kepala daerah, apakah tidak sedap itu untuk memenangkan pemilu di 2024, Mas Ferry? Iya kan? Makanya orang kemudian bikin kesimpulan, siapa yang bisa menunjuk, mengendalikan, dan mengonsolidasi 171 penjabat kepala daerah adalah mereka yang kemungkinan. Kemudian untuk memenangkan pemilu serentak di tahun 2024. Nah disitulah kemudian tidak akan dibiarkan oleh siapapun adanya kekuatan politik dominan, kekuatan politik tertentu yang hanya dia yang kemudian bisa menjunjuk mengonsolidasikan tanpa dibagi secara merata dengan teman-teman pemerintahan koalisional yang lainnya. Makanya kalau kita bicara tentang undang-undang soal penjabat eselon 1, eselon 2, on paper, tentu tidak ada perdebatan apapun. Karena jabat itu adalah mereka yang setengah dewa, kerjaannya lurus, melanjutkan pembangunan, bekerja untuk rakyat, dan dia tidak tergoda dan benit untuk urusan-urusan politik elektoral. Tapi kalau kita melihat sepanjang sejarah pemilu dan pilkada di Indonesia, nyaris tidak ada birokrat, nyaris tidak ada ASN yang tidak dimobilisasi. Demi kepentingan pemenangan pemilu dan pilkada itu. Hanya, kalipun Kang Saan memastikan dengan harapan bahwa mereka itu bekerja secara profesional, Bang Ade juga bicara tentang pentingnya mereka bicara bagaimana melanjutkan kepemimpinan daerah, saya selalu mencurigai bahwa para penjabat-penjabat ini adalah mereka yang tentunya akan menjadi tarikan begitu banyak kepentingan partai politik, terutama partai politik, koalisional pemerintah. Bahwa jatah itu harus dibagi, proporsional, sehingga tidak ada cemburan sosial, tidak ada monopoli, sehingga semuanya happy ending dan win-win solution. Oke, kayaknya perlu ini Bang, perlu survei yakin atau tidaknya ke publik begitu ya? Kekhawatiran itu. Kalau ini sudah nggak perlu survei, karena ini ditunjuk, bukan partisipasi publik. Oke, Bang Infan, menjawabnya bagaimana? Biar kekhawatiran dan kecurigaan dari Bang Adi yang disampaikan tadi itu tidak semakin meruncing, menjawabnya bagaimana? Mas Perdi, perlu diketahui ya, di tahun 2020 kita sudah punya pengalaman. Pada 170 daerah kita sudah pernah mengalami seperti ini, menuju kejabat dalam pilkada serentak. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran Mas Adi itu, ya wajar kalau kita dari sudut pandang kepentingan politik. Tapi kan jumlannya nggak sebanyak ini Bang Infan? Di tahun 2020, 270. Lebih banyak lagi. Oke. Iya kan? Nah tidak terjadi apa-apa. Kekhawatiran Mas Adi tadi itu tidak ada apa terbukti. Jadi ini, apa namanya, berilah kesempatan. Yang penting adalah bagaimana program-program pembangunan di daerah itu, rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam atur JM pusat, itu bisa terlaksana. Yang kedua, kita kan gini, ada kontrol-kontrol ketika misalnya kepala daerah ini atau pejabat kepala daerah ini menduduki posisinya, ada ruang-ruang kontrol yang bisa kita lakukan gitu. Kalau memang dalam waktu masa dua tahun ini, dia lebih banyak kepentingan-kepentingan politik yang bermain seperti yang Mas Adi katakan. Tapi, yang jelas adalah, bagi pemerintah adalah ini melanjutkan kinerja roda pemerintahan, melanjutkan kinerja pembangunan di daerah, dan bagaimana bisa penanganan masalah COVID ini bisa juga berjalan dengan efektif, dengan maksimal di daerah masing-masing gitu. Ya, tentu saya mengaminkan misalnya, tadi dikatakan Gangsaan, kultur suasana kebatinan itu daerah itu harus menjadi tolak ukur juga. Tidak mungkin kita bisa menempatkan ya, orang yang tidak memahami kultur suasana kebatinan daerahnya, kita tempatkan orang yang berbeda gitu. Atau tidak punya pengalaman tentang bagaimana dia bisa melihat kultur-kultur atau suasana kebatinan di daerah-daerah itu. Nah, itu mungkin menjadi tolak ukurnya salah satu alat ukurnya lah gitu, supaya penempatan orang yang di 101 kepala daerah ini di tahun 2022 ini akan habis masa jabatannya. Bisa kita lihat gitu, orang-orang yang punya pengalaman, kredibilitas, dia punya visi juga untuk membangun daerah, dia punya juga kematangan, dia punya juga kemandirian, profesional. Nah, itu yang mungkin kita tempatkan nanti. Saya yakin dan percaya, banyak potensi-potensi ISM kita, ataupun setara dengan pejabat-pejabat kita yang kita tempatkan itu, bisa mampu ya, cakep dalam kinerja dia, membangun daerah, memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal terhadap masyarakatnya di daerah. Oke, baik. Saya ke bangsaan terakhir, ada yang ingin disampaikan bang, singkat saja? Ya, pertama, penting apa yang disampaikan oleh Mas Adi ya, karena itu juga menjadi kekhawatiran publik juga. Jadi, apa yang disuarakan oleh Mas Adi itu kan juga menjadi sebagian besar suara publik. Nah, terkait apa, kekhawatiran bahwa para penjabat itu syarat dengan kepentingan politik. Makanya tadi yang saya sampaikan, penting pemerintah memastikan bahwa, dan bisa menjawab dan meyakinkan publik, bahwa apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak akan pernah terjadi. Maka penting untuk mencari calon-calon penjabat itu yang proporsional, punya integritas yang kuat, dia punya kemandirian, dan tidak mudah diintervensi. Itu yang penting. Nah, kalaupun tadi yang disampaikan oleh Mas Adi Irfan, 2020 nggak ada kekhawatiran karena memang jangkanya pendek. Cuma bulanan dia jadi penjabat, kan jadi PLT itu. Nah, ini kan tahunan nih. Jadi ada yang 2 tahun setengah, nanti 2023 ada yang 1 tahun setengah. Nah, paling ini, paling sebentar, mereka rata-rata 1 tahun. Paling sebentar itu 1 tahun jadi penjabat itu. Jadi misalnya di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, September 2023 selesai. Pilkada 2024 bulan November, 1 tahun. Belum nanti menunggu masa pelantikan. Jadi 1 tahun setengah. Jadi rata-rata mereka akan ada penjabat, paling tidak, paling sebentar itu 1 tahun lebih. Karena itu, sekali lagi, saya ingin memberikan penegasan nanti kepada pemerintah. Dalam ini Presiden, Mahalwi Kemendagri. Penting untuk menjawab kekhawatiran publik. Bahwa penjabat ini tidak menjadi bacakan kepentingan-kepentingan politik. Yang itu nanti hanya akan membuat persoalan baru di kemudian hari. Itu saja cari saya untuk ke depannya. Baik, yang pasti pemerintah yakin kontrolnya jalan gitu ya. Publik juga masih berpikir ada kepentingan politik tertentu. Dan DPR juga meyakini skema yang ada ini bisa menganulir kekhawatiran itu. Kita lihat saja bagaimana dinamikannya berlangsung. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang tidak mungkin ya dalam berpolitik. Karena memang dengan syarat kepentingan. Terima kasih Bang Adi, Kang Saan, dan juga Bang Irvan sudah bergabung dengan dialog kita malam ini. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Salam, terima kasih. Mas Adi, terima kasih ya. Dan CNN Indonesia, Newscast, segera kembali dengan sebelah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.